Selamat malam, selamat bergabung teman-teman di webinar expert dengan topik lebih dekat dengan Flutter Google Developer Expert dari Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan dari tim expert yang akan mendampingi teman-teman semua selama berjalannya webinar pada malam ini. Sebelum kita mulai, silakan bisa on-cam dan juga menggunakan background yang sudah dikirim di grupnya seperti yang ada di belakang saya. Silakan bisa diganti backgroundnya supaya webinar malam ini bisa lebih semarak, bisa lebih antusias dan bahagia. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu siapa saja yang merupakan peserta webinar kita pada malam ini. Boleh dong, yang pertama saya ingin tahu dulu asal kota. Boleh nih, tulis di kolom chat asal kotanya dari mana saja. Dari Bogor, Bengawi, Medan, Sukoharjo, Sleman City, Tasik Malaya, Malang, Gersik, Depok. Wah, dari seluruh Indonesia ya. Nah, itu pertaljem pertama ya. Jadi, yang pertama kita bisa membuktikan bahwa ternyata antusiasme peserta webinar malam ini sangat tinggi. Kemudian yang kedua, setelah saya tahu teman-teman dari mana saja, yang kedua, saya ingin tahu nih, sekarang posisinya apa? Kesibukan ya? Kesibukannya apa? Atau profesinya apa? Mahasiswa, first grade, karyawan, ada yang guru juga, IT konsultan. Oke, good. Baik, karyawan. Oh, perangkat desa. Menarik ya. Perangkat desa, ikut webinar Flutter malam ini. Oke, IT Rumah Sakit. Good. Oke, baik. Nah, terima kasih banyak antusiasmenya sudah mengikuti webinar Flutter pada malam ini bersama expert. Malam ini bersama Mas Angga Dwi Arifandi, yang merupakan Google Developer Expert in Flutter, pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Jadi, Mas Angga adalah ambasador yang ditunjuk Google untuk menjelaskan banyak nih ya, untuk juga memberikan informasi terkait dengan Flutter yang terlisensi langsung dari Google ya. Jadi, semoga teman-teman mungkin bisa jadi the next Mas Angga berikutnya. Di malam ini, bareng Mas Angga kita akan membahas, pertama, awal mula belajar pemrograman dan cara belajarnya, kemudian panduan dan tips menjadi GDI untuk developer Indonesia, dan ketiga roadmap menjadi Flutter developer di tahun 2022. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu ya, motivasi terbesar teman-teman untuk ikut webinar malam ini apa. Silahkan, bisa buka menti.com dan masukkan kode 33409482. Oke, setelah saya tahu teman-teman berasal dari mana saja dan apa kesibukannya, kemudian saya juga ingin tahu nih ya, kira-kira apa sih motivasi terbesarmu, terbesar teman-teman untuk mengikuti webinar pada malam ini. Silahkan buka menti.com dan masukkan kode 33409482. Silahkan, dalam 2 menit ke depan, silahkan teman-teman untuk bisa membuka menti.com dan memasukkan kode 33409482. Lemut, oke, pastikan pilih posisi yang jaringannya enggak bagusnya atau mungkin ganti jaringan wifi atau jaringan pribadi, silahkan. Oke, sepertinya sudah ada yang mengisi ya. Oke, saya coba. Oke, linknya menti.com. Menti.com, kemudian kodenya 33409482. Sekarang kita coba buka siapa saja yang sudah mengisi. Oke, baik. Sudah muncul ya. Oke, kita lihat apa saja motivasi teman-teman ikut webinar Flutter pada hari ini ya. Ada yang menambah ilmu. Oke, sebentar. Oke, silahkan bisa diisi ya. Neblur, oke. Itu mungkin jaringannya ya, ada sedikit kendala. Oke. Baik. Silahkan bisa diisi. Banyak ya. Ada yang menambah wawasan menjadi Flutter Developer. Kemudian upgrade skill. Supaya bisa tahu Flutter. Memperoleh hal positif. Banyak banget ya. Oke. Itu mungkin sekilas ya. Sekilas dari motivasi teman-teman dan yang paling banyak. Pertama adalah menambah ilmu dan ingin menjadi seorang Flutter Developer. Oke, baik. Kenapa nih? Kalau sudah tahu kenapa teman-teman yang memilih, ingin menjadi seorang Flutter Developer. Kenapa nih? Boleh dong tulis di live chat ya. Kenapa termotivasi untuk menjadi seorang Flutter Developer. Kenapa nih? Karena mungkin sedang dibutuhkan ya. Wanna be CEO. Oke, baik. Yang lain? Masih jarang. Oke. Kalau buru itu jaringannya ya. Kalau di tempat yang lain mungkin masih baik. Coba dicek lagi. Sedang dibutuhkan. Katanya enak. Oke, mau nyoba hal baru. Oke, baik. Jadi kebanyakan merasa bahwa oh ternyata Flutter Developer itu sedang banyak dibutuhkan. Oke, baik. Nah, di malam ini ada beberapa agenda yang akan kita diskusikan bersama ya. Yang pertama tadi opening and welcoming. Kemudian expert program overview. Presentation session. Dan yang terakhir Q&A dan foto bersama. Nah, pertama saya akan menjelaskan. Oke. Oke, sebentar ya. Oh, oke. Ada sedikit. Oke, baik. Nah. Oke, kalau masih blur saya coba share skin lagi. Oke, silahkan. Oke. Sekarang sudah jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Nah. Sudah mantap. Oke, baik. Nah. Kita lanjut lagi ya. Boleh bentuk. Oke, next. Oke. Oke, baik. Baik. Nah, jadi di malam ini kita akan membahas empat agenda tadi ya yang sempat saya sampaikan. Pertama opening and welcoming. Kemudian expert program overview, presentation session, dan kini serta foto bersama. Yang pertama, saya akan menjelaskan. Oke. Overview dari expert. Jadi, expert itu apa? Mungkin untuk teman-teman yang belum begitu paham, belum begitu tahu expert apa. Expert adalah salah satu program baru dari Widedu, startup edukasi di Yogyakarta, yang berfokus pada pelatihan dan mentoring yang dapat diikuti oleh berbagai macam kalangan. Seperti English and Scholarship Bootcamp, Digital Marketing, Product Management, maupun Programming. Dan programnya bisa diikuti oleh orang per orang atau juga bersama kelompok kerja atau juga lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin ada pelatihan yang topiknya kebetulan ada di expert, juga bisa kita berkerja sama lebih lanjut. Ini dari expert yang bisa teman-teman follow di Instagram ya, expert.id. Nah, karena webinar ini pasti dijamin akan seru banget ya. Seru sekali, banyak insight yang akan teman-teman dapatkan. Silahkan share keseruan teman-teman dalam mengikuti webinar kali ini dengan membuat Instastory. Dan jangan lupa men-tag at expert.id dan at anggaduia. Jadi, untuk beberapa hal yang mungkin teman-teman ngerasa ini menarik, informasi ini penting dan sangat daging ya. Kalau bahasa sekarang, silahkan bisa tag expert.id dan anggaduia di Instagram. Terdapat saldo OVO atau GoPay 100 ribu untuk dua orang. Dan juga ada kode voucher, diskon 25 ribu bootcamp expert badge 3 untuk semua peserta. Jadi, ini sangat menarik. Pastikan teman-teman melakukan challenge-nya ya. Nah, di akhir setelah sesi materi bersama Mas Angga akan ada tanya-jawab atau Q&A session. Jadi, silahkan nanti teman-teman bisa bertanya dengan menyebutkan nama Anda sekolah pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dipilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Mas Angga. Nah, jadi langsung saja pada malam ini kita akan belajar diskusi bersama atau mengenal lebih dekat dengan sosok Mas Angga, Flutter Google Developer Expert dari Indonesia. Yang ini merupakan pertama dan untuk saat ini satu-satunya. Dan juga beliau atau Mas Angga juga berkarir sebagai co-founder dan CTO dari Bicarakan.id. Salah satu platform berbasis mental health di Indonesia. Baik. Mas Angga sudah bergabung bersama kami, Mas Angga. Silahkan, halo. Ya, halo Mas Patan. Oke, baik. Oke, Mas Angga belum. Oke, sudah muncul. Sudah nyalakan kamera belum ya? Sudah. Belum ke ini aja. Oke, baik-baik. Oke. Apa kabar, Mas Angga? Ya, kabar baik, Mas Patan. Kabar baik ya, baik. Ini lagi di Bandung atau di Jakarta atau di mana ini sekarang? Di Jakarta, saya. Oh, Jakarta. Oke, di Jakarta. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Angga sudah berkenan. Dalam isi sesi webinar malam ini. Nah, mungkin secara sekilas nih ya, sebelum nanti akan kami serahkan secara penuh kepada Mas Angga, boleh nih sekilas spoiler dikit, kira-kira selama kurang lebih 40 menit ke depan, apa aja nih Mas Angga yang akan kita bahas? Ya, Mas Patan. Jadi, hari ini kita akan banyak bahas tentang Flutter. Dari basicnya, apa itu Flutter, terus kita bisa pakai Flutter untuk apa aja, gimana cara codingnya, dan nanti di akhir akan saya tutup dengan ada praktek juga sedikit, nggak praktek banget sih, tapi saya akan demo-in gimana aplikasi Flutter itu bisa di-deploy ke buat web, buat desktop, buat mobile app, dan datangnya bisa sinkron. Dan cepat banget codingnya. Terus nanti di paling akhir banget, slide akhir itu saya bakal kasih juga roadmap-nya. Jadi, kalau teman-teman baru mau belajar Flutter sekarang, apa aja nih yang harus dilakuin setelah sesi ini? Misalnya, belajar apa? Habis itu apakah harus bikin proyek apa? Habis itu apply freelance atau apa? Itu bakal dijelasin semua. Oke, baik. Jadi, lengkap banget ya. Teman-teman akan diajarkan cara untuk mengenal dan memahami Flutter, kemudian apa saja yang dilakukan dengan framework Flutter, dan juga selebihnya juga teman-teman juga akan dituntun nih, kalau ingin jadi seorang Flutter developer, kira-kira tahapannya pas saja. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap untuk ikut sesi materi bareng Mas Angga? Boleh nih tulis di live chat-nya seberapa siap? 1-10? Berapa siap nih? Oke. Siap, siap banget. 10 gas. Oke, baik. Karena pesertanya sudah sangat antusias Mas Angga untuk bisa mendapatkan insight dan materi menarik dari Mas Angga, maka dari itu kami persilahkan Mas Angga untuk memulai materinya. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Patan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Angga Dwi Arifandi pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya dari dengan media edu dan expert.id, undang-undang saya di acara malam hari ini dan malam ini. Saya akan membicarakan tentang, banyak tentang Flutter sebenarnya dibanding saya sendiri. Mungkin saya sendiri dan menjadinya ada sebagian. Tapi saya pengen di sesi ini, tujuannya adalah teman-teman bisa tahu nih, Flutter ini apa, habis itu prospeknya ke depan seperti apa, kira-kira kalau saya mau mulai belajar Flutter harus mulai dari mana, apakah ada yang cukup menarik dari Flutter, yang bisa connect nih dengan passion saya gitu ya, sebagai student mungkin, atau enggak harus programmer gitu ya, mau dari profesi apapun juga kayak gitu. Nah, jadi, eh, sorry, salah pejabat. Oke, jadi perkenalan dikit dulu. Sebelumnya, nama saya Angga Dwi Arifandi, biasa dipanggil Angga. Saya sekarang ini masih belum diganti ya, si titelnya. Jadi, saya sekarang bekerja sebagai CTO dan co-founder dari Bicarakan.id. Jadi, Bicarakan.id ini adalah sebuah platform mental health dan counseling online di mana teman-teman itu bisa pakai platform dari kami untuk connect langsung dengan psikolog-psikolog online yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasa punya masalah yang harus disolve dengan seorang profesional gitu ya, enggak cukup dengan ngobrol sama teman aja, ngobrol sama keluarga aja, butuh pandangan dari profesional, boleh banget dikunjungi Bicarakan.id. Selain itu, saya juga merupakan seorang Google Developer Expert, di Flutter. Seperti yang Mas Fatan jelasin tadi, Google Developer Expert di Flutter ini lebih ke ambasador gitu ya. Jadi, saya di sini bertugas untuk menjelaskan ke developer atau orang-orang yang tertarik dengan Flutter di Indonesia apa itu Flutter, habis itu menjawab pertanyaan juga, kayak gitu. Nah, terus di bawahnya ada GitHub saya. Nah, di GitHub ini saya naruh semua proyek-proyek yang saya kerjain. Habis itu, kalau tiap kali ada webinar, ada demo-nya. Contohnya di Harinya ada demo-nya juga, itu akan saya taruh disitu. Jadi, bisa dikunjungi juga. GitHub.com. Buzz Black Mentor gitu. Terus di bawahnya ada Medium. Saya dulu lumayan sering nulis di Medium tentang Flutter juga, kayak explore-explore. Habis itu hal-hal baru yang saya temuin di Flutter juga saya tulis disitu. Terus ada Twitter saya, dan yang paling bawah, itu yang paling penting mungkin ya. ada email saya, anggadwiarifandi96.gmail.com ini kan orangnya agak rame ya jadi kayaknya kemungkinan besar gak semua pertanyaan bisa terjawab nih nanti jadi kalau teman-teman yang punya pertanyaan tentang platter atau mungkin tentang software engineering atau tentang tech atau tentang startup secara umum boleh juga di email ke saya aja nanti kalau saya ada waktu insya Allah kan saya jawab secepatnya gitu oke, kita langsung masuk ke materi jadi untuk background problemnya dulu ya latar belakang masalahnya ini kita sekarang hidup di era teknologi dimana teman-teman mungkin bisa rasain ya yang dulu mungkin tahun 2010, 2006, 2009 itu teknologi tuh gak secepat ini perkembangannya gitu gak semua orang bisa punya yang namanya smartphone even handphone dulu ya gak semua orang bisa punya handphone gitu kan tapi sekarang ini semua orang punya smartphone punya laptop bisa konek ke internet nonton Youtube, Instagram, Twitter itu sangat mudah lah sekarang bahkan orang yang dulu kita sangka kayaknya gak terlalu apa ya penetrasi teknologi atau pendekatan teknologi itu kurang bisa menjangkau orang-orang misalnya seperti menjaga warung atau tukang ojek tapi sekarang itu semua jadi kenyataan jadi era teknologi bener-bener nyata di tahun 2022 ini nah seiring dengan banyaknya pendekatan dari sisi teknologi tersebut pastinya demand atau permintaan untuk produk-produk teknologi itu semakin besar ya, semakin berat saya sebagai praktisi teknologi bisa bilang bahwa ini sangat-sangat nyata gitu sekarang karena proyek orang yang mau bikin proyek berbasis teknologi misalnya mau bikin aplikasi Android, aplikasi IOS website, aplikasi desktop itu sangat-sangat banyak teman-teman mungkin bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu per bulannya gitu orang Indonesia aja, artinya apa? artinya dari demand yang sangat-sangat besar ini pasti butuh orang yang bisa ngerjain juga dong gak mungkin orang yang ngerjain misalnya cuma seratus ribu, tapi aplikasinya ada sejuta gak mungkin satu orang ngerjain misalnya berapa aplikasi dalam satu waktu, kayak gitu kan gak mungkin kan, kayak gitu makanya hal inilah yang sebenarnya bisa jadi kesempatan kalau kita ngeliatnya dari perspektif yang benar ya jadi opportunity yang sangat besar nih buat kita yang mungkin berminat untuk bisa misalnya coding atau programming, kayak gitu nah selain itu karena tadi produknya sangat-sangat banyak gitu ya sekarang tuh perusahaan yang hot atau perusahaan yang bekem yang keren itu bukan perusahaan-perusahaan mungkin yang seperti jaman dulu kayak misalnya airline airline, atau misalnya BUMN atau misalnya perusahaan migas, kayak gitu tapi sekarang yang keren di mata anak muda ini banyak perusahaan-perusahaan teknologi teman-teman, perusahaan IT yang berbasis teknologi misalnya bisnisnya itu sangat-sangat hot gitu di mata anak-anak muda bahkan di kalangan-kalangan yang senior juga gitu kenapa? karena banyak faktor sebenarnya misalnya karena satu dari sisi kompensasi itu jauh lebih tinggi misalnya dari industri-industri yang lain terus yang kedua kerjanya mungkin lebih fleksibel jauh lebih fleksibel kita misalnya udah implementasi WFH kayak gini ya orang-orang IT ini gak pusing sama WFH karena udah terbiasa gitu meeting bisa lewat online kerjaan juga semua online bahkan hasil kerja pun kayak contohnya saya hasil kerja pun dari dulu pas masih ke kantor pun online jadi gak ada masalah sama sekali dengan pandemi COVID-19 ini kayak gitu makanya sekarang mungkin ya kalau kita misalnya kenalan sama calon mertua mungkin kalau dulu ya dikasih tau kerja di mana Traveloka atau Gojek bingung gitu orang-orang cuma sekarang wah pasti masa depannya cerah nih kalau kerja di Traveloka Gojek Wikipedia dan perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi lainnya kayak gitu nah ini ada data dari WR Sosial dan Hotshoot bahwa penetrasi atau pendekatan teknologi di Indonesia tuh sangat-sangat besar gitu bisa dilihat bahwa disini koneksi mobile phone-nya itu lebih dari satu populasi teman-teman jadi 124% gitu ya artinya apa? artinya orang-orang di Indonesia nih yang ada 280 juta ini gak cuma satu orang pegang satu HP tapi bisa jadi ada satu orang pegang dua HP tiga HP dan itu banyak gitu kita lihat sehari-hari gitu mungkin ada satu HP-nya untuk apa ada yang punya Android juga ada yang punya iOS juga terus udah selalu konek ke internet dengan internet dengan koneksi internet yang sangat-sangat cepat gitu kan akhir-akhir ini artinya sangat-sangat mudah nih beberapa tahun ke depan untuk penetrasi teknologi tuh makin kencang lagi bahkan lebih kencang daripada kemarin-kemarin kayak gitu jadi gak heran bahwa orang-orang tuh tadi yang saya bilang di slide-slide awal bahwa orang-orang bisnis juga berbondong-bondong untuk gimana caranya gue bisa cepat-cepat nih transisi ke teknologi yang sebelumnya bisnisnya mungkin offline gak punya aplikasi gak punya website tapi sekarang harus punya karena mau gak mau perkembangan zaman menuntut orang-orang bisnis untuk ke arah sana seperti itu teman-teman khususnya di Indonesia ya saya omongin nah tapi teman-teman ini dari sisi software engineer atau software developer orang yang bikin softwarenya baik mobile desktop ataupun web tadi bikin software itu sebenarnya cukup sulit teman-teman apalagi zaman dulu ya sekarang mungkin udah relatif lebih gampang gimana dulu kenapa apalagi kalau kita mau bikin software yang di berbagai platform teman-teman kayak yang tadi saya sebutin di awal ada Android ada iOS ada website terus ada desktop desktop pun sebenarnya ada tiga kan ada Windows ada Linux atau Ubuntu mungkin teman-teman sering dengernya satu lagi Mac jadi ada enam nih total ada banyak banget hal yang harus dibuat misalnya kalau kita pengen bikin solusi yang komplit bikin aplikasi di enam-enamnya tapi kalau kita mau bikin aplikasi di enam-enamnya berarti kita harus belajar enam hal jadi belajar satu aja mungkin perlu bertahun-tahun biar bisa dimasterin ini kita harus belajar enam-enamnya artinya kan ini sangat-sangat sulit bagi kita sebagai software developer untuk bisa tahu semuanya ilmunya pasti banyak banget mungkin kepala kita gak muat untuk bisa master di enam-enamnya tersebut itu yang pertama terus yang kedua karena tadi karena tadi butuh enam platform yang kita gunakan gitu ya sebagai misalnya kalau kita mau bikin produk yang sangat komplit tersedia di semua misalnya di komputer saya ada di HP saya ada di iPad saya ada di website juga ada itu perlu waktu untuk bikin atau development time yang lama juga karena kita harus bikin mungkin satu aplikasi itu misalnya untuk satu platform perlu enam bulan misalnya enam bulan sampai satu tahun kalau kita mau bikin enam ya berarti teman-teman bisa kaliin aja kayak gitu kan kalau orang yang ngerjain sama-sama aja atau kita bisa juga kalau mau cut dari sisi waktunya kita potong dari sisi waktunya yang bisa kita lakuin adalah kita hire more people hire orang lain yang bisa ngerjain secara berbarengan jadi buat mobile ada yang ngerjain sendiri buat web ada yang ngerjain sendiri buat desktop ada yang ngerjain sendiri cuma ini kan artinya kita misalnya dari pelaku bisnis pasti costnya juga double misalnya gaji satu orang tadinya let's say 8 juta atau 6 juta berarti kalau kali 6 udah berapa apakah bisnis kita sanggup nih untuk menahan beban tersebut kayak gitu nah inilah solusi ya yang saya bilang dari permasalahan-permasalahan yang barusan saya omongin ada sebuah framework yang dibuat sama Google namanya Flutter itu diperkenalkan oleh tahun 2017 jadi Flutter ini adalah Google bilangnya UI framework for tomorrow artinya apa? artinya ini sebenarnya adalah framework yang digunakan untuk sebuah apa ya solusi yang sangat-sangat revolusioner jadi kalau kita mau bikin aplikasi untuk 6 platform tadi kita tuh gak perlu ngoding satu-satu lagi atau misalnya kita perlu belajar satu-satu gitu ya dari semua ilmu dari platform tersebut tapi kita bisa tinggal menggunakan Flutter untuk bikin aplikasi di semua platform tersebut dan platform yang tadi nah keuntungan Flutter atau keunggulan Flutter dibanding solusi-solusi atau framework-framework sejenis apa karena sebenarnya ada solusi-solusi lain kayak contohnya kalau teman-teman pernah denger namanya React Native itu sebenarnya sejenis kayak gitu habis itu dulu pernah ada samarin itu sejenis juga nah pertama tentu code once run anywhere artinya teman-teman cuma perlu coding atau bikin aplikasinya sekali aja tapi udah bisa di ekspor ke 6 platform sekaligus itu yang pertama yang paling unggul terus yang kedua development itu harusnya sangat-sangat efisien ini apa ya sebuah masalah yang dilihat sama tim Flutter gitu ya bahwa development itu tadinya tuh gak efisien karena kita harus belajar misalnya dari A sampai Z untuk mencapai satu titik aja kenapa kita gak perlu belajar yaudah seefisien mungkin untuk bisa ngerjain sesuatu kayak gitu terus yang terakhir adalah kalau kita mau bikin UI yang keren UI yang kece dengan animasi yang banyak itu harusnya gampang teman-teman gak sulit gitu ya itu yang ketiga nah jadi apa yang membuat Flutter sangat-sangat spesial dibanding tadi saya bilang ada solusi-solusi lain misalnya dari Facebook React Native ada Samarin dari Microsoft dan lain-lain jadi sebenarnya permasalahan ini tadi teman-teman permasalahan gimana kita bisa ngoding cuma sekali atau bikin aplikasi cuma sekali tapi bisa dijalanin di beberapa platform sekaligus itu bukan pertama kali solusinya yang diadain oleh Flutter ini sebelumnya udah ada gitu biasanya pendekatan yang pertama adalah dengan menggunakan browser teman-teman contohnya Google Chrome Internet Explorer Mozilla Firefox gitu ya kenapa? karena biasanya browser ini ada di mana-mana kan teman-teman pasti punya browser di HP teman-teman punya juga di laptop teman-teman di desktop teman-teman pasti punya artinya apa? kita sebenarnya bisa pakai si browser ini sebagai tumpangan kita jadi kita bikin aplikasinya yaudah di atas browser aja nanti browser yang bisa ngejalanin di aplikasi atau di handphone atau di laptop atau di desktop kayak gitu ya itu yang pertama cuma permasalahan dengan yang pendekatan nomor 1 ini adalah dari sisi performance teman-teman kenapa dari sisi performance karena kan kita jatuhnya numpang ya jadi aplikasinya udah existing misalnya teman-teman punya Google Chrome di mana-mana kan di laptop di desktop sama di HP cuma kan dia sebenarnya ada kita biasa sebutnya itu overhead artinya overhead adalah Google Chrome kan bisa aja kadang-kadang lemot sebenarnya gak akan selalu 100% murus apalagi kalau misalnya kita jalanin banyak aplikasi sekaligus gitu kan apalagi kalau Google Chrome yang udah misalnya lemot ini atau ada potensi untuk lemot kita tambahin lagi aplikasi kita diatasnya maka dari itu risiko untuk lemotnya makin tinggi makanya ini approach yang sebenarnya udah mulai agak ditinggalkan sama orang-orang karena hasil akhirnya itu biasanya kurang bagus nah terus approach atau pendekatan yang kedua adalah dengan menggunakan komponen jadi teman-teman kalau teman-teman punya HP Android sama iOS mungkin pernah coba pegang dan berinteraksi gitu ya sama dua HP tersebut teman-teman bisa perhatiin bahwa dari komponen-komponen yang ada dari Android dan iOS itu berbeda teman-teman contohnya kalendernya dari warnanya beda dari fontnya beda dari tulisannya besar atau kecilnya beda dan lain-lain nah approach yang kedua ini adalah kenapa gak kita coba pakai komponen-komponen tersebut lalu kita pakai di aplikasi kita jadi nanti aplikasinya itu punya apa ya bisa dibilang punya otak sendiri lah untuk nentuin oke kalau gue di Android berarti gue pakai komponen untuk Android kalau gue pakai iOS berarti gue akan pakai komponen untuk iOS bisa kita lihat contohnya di switch ini untuk toggle on-off on-off gitu ya kalau di Android bentuknya seperti yang di atas kalau yang di iOS bentuknya akan seperti yang di bawah nah kalau approach kedua kekurangannya apa walaupun lebih cepat daripada approach nomor satu tapi tetap aja lag teman-teman ada kemungkinan bahwa terutama di HP-HP yang cukup jadul gitu ya yang mungkin RAM-nya gak terlalu RAM-nya gak terlalu gede terus storage-nya gak terlalu gede prosesor juga udah lumayan jadul gitu ya ini user sering ngerasain juga yang namanya lag jadi ketika kita berinteraksi dengan aplikasinya kurang oke terus ujung-ujungnya misalnya protes di Play Store atau App Store bahwa kok aplikasinya lemot seperti itu jadi ada dua approach ini yang kalau menurut saya pribadi kurang oke dibanding Flutter nah kalau approach Flutter itu seperti apa teman-teman dibanding dua approach sebelumnya yang dipakai bertahun-tahun yang lalu jadi Flutter ini mereka buat sebuah UI engine atau kita bisa bilang canvas lah bahasa mudahnya gitu ya canvas seperti untuk orang ngegambar atau ngelukis gitu ya jadi Flutter ini bikin engine sebagai canvasnya lalu di canvasnya ini kita bisa naruh apapun komponen apapun yang kita mau kayak gitu nah kelebihannya apa kelebihannya adalah dari si engine atau canvasnya ini engine atau canvasnya ini bisa ngejaga gimana caranya aplikasi itu tetap berjalan smooth jadi biasanya ya indikator smoothness atau aplikasi itu lancar atau enggak kita sebut dengan fps atau frame per second jadi makin tinggi fpsnya aplikasinya makin smooth sekarang tuh ada juga istilah kalau aplikasi yang bukan aplikasi handphone-handphone yang cukup mahal itu udah ada 120 fps cuma 120 fps itu belum tersedia di semua aplikasi karena sangat-sangat lancar mungkin hampir mirip sama yang di komputer tetapi di handphone nah Flutter ini bisa menjaga fpsnya di 60 teman-teman yang mana klaim ini enggak bisa dilakuin oleh semua framework penyedia framework yang sejenis sama Flutter jadi cuma Flutter aja yang bisa ngasih klaim bahwa bisa stay di 60 fps nah ini kelebihan yang sangat-sangat oke dan setelah kurang lebih 4 tahun saya yang ngoding Flutter ini terbukti jarang banget saya nemuin ada customer yang misalnya pakai aplikasi Flutter saya terus report gitu kok aplikasinya lemot kenapa ini patah-patah atau sejenisnya jadi inilah yang jadi kelebihannya Flutter yang paling utama dibanding pilihan-pilihan yang lain terus yang kedua kalau solusi-solusi yang lain yang sejenis kayak tadi saya bilang misalnya React Native atau misalnya Samarin tadi ya itu biasanya mereka cuma support 2 platform aja teman-teman jadi Android sama iOS udah cuma 2 itu aja yang lain enggak disupport sama dia desktop web itu enggak disupport tapi kalau dengan Flutter sekarang itu punya 6 support untuk framework teman-teman jadi punya Android iOS terus website Windows Linux sama macOS artinya apa? artinya dengan satu kode aja satu proyek teman-teman mungkin bisa ibaratin kita ngelukis cuma sekali gitu ya kita ngelukis cuma sekali di Flutter aja tapi lukisan ini nanti bakal bisa ditampilin di 6 platform ini yang mana sebelumnya tuh yaudah kalau nulis di Android hanya bisa untuk Android aja atau nulis untuk iOS hanya bisa untuk iOS aja enggak bisa untuk yang lain tapi sekarang bisa untuk 6 platform ini teman-teman jadi canggihnya Flutter seperti itu nah selanjutnya Flutter ini sekarang udah dipakai sama perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pun juga seperti itu jadi contohnya ada Google eBay udah pake Flutter terus di Indonesia mungkin agak deket ada Grab udah pake Flutter terus kemarin saya habis ngobrol-ngobrol sama teman perusahaan-perusahaan besar kayak Tokopedia habis itu Gojek terus Bukalapak Traveloka itu udah pada pake Flutter semua teman-teman artinya apa artinya penetrasi Flutter di Indonesia ini udah ke tahap cukup advance lah ya jadi bukan masih awal-awal banget yang orang-orang itu masih skeptis sama Flutter tapi perusahaan sebesar mereka pun gak pake Flutter sekarang gitu nah ini ada demo sedikit teman-teman kalau mau liat kodenya bisa ke link yang di bawah ini ya mungkin setelah sesi ini bit.ly slash widya strip edu strip flutter kayak gitu nah demonya apa demonya jadi kita langsung ke demonya aja jadi teman-teman disini saya punya satu aplikasi dimana ini adalah aplikasi yang sama teman-teman kalau mau liat ada disini teman-teman bisa liat ya kalau ini saya refresh dia bakal refresh artinya ini kode dari aplikasi yang ini nah ini teman-teman adalah kode yang sama untuk menjalankan aplikasi yang di kanan jadi yang di kanan sama yang di kiri itu satu project yang sama satu kode yang sama saya gak ubah apa-apa sama sekali gitu ya dari sisi tampilan dari sisi logic dan segala macam nah aplikasi ini kerjanya ngapain bisa ngapain aja menggunakan aplikasi ini ops sorry bentar ini kayaknya ke ya jadi di aplikasi ini adalah aplikasi note taking mungkin saya bisa bilang teman-teman ya artinya disini teman-teman bisa tulis note bisa delete note dan note ini udah langsung bisa syncing artinya bisa langsung connect gitu ya kalau kita misalnya ngerjain di note di aplikasi yang di sebelah kanan atau di web di sebelah kiri itu udah connected semuanya selama kita udah bisa connect ke internet jadi di hp-nya atau di web-nya itu ada koneksi internet yang berjalan nah cara jalannya aplikasi ini sangat-sangat simpel teman-teman jadi pertama kita bisa tulis misalnya note 2 gitu ya ketika kita send dia akan masukin data ke server lalu di server ini akan memancarkan data tersebut perubahannya gitu ya ke semua klien yang connect ke server tersebut jadi contohnya disini ada 2 klien ada klien satu di mobile app satu lagi ada di website gitu nah ini ketika saya masukin misalnya note 3 ketika saya klik pasen gitu ya di sebelah kiri akan langsung connect juga teman-teman begitu pun kalau saya masukin dari web web 4 saya klik akan masuk juga di sebelah kanan kayak gitu nah terus kita bisa klik yang lama jadi long press gitu ya untuk ngapus note-nya jadi ketika klik lama akan kehapus di sebelah kanan juga kehapus ini juga kehapus terakhir ini juga kehapus kayak gitu nah ini teman-teman aplikasinya sangat cepat saya buatnya saya jujur baru buat tadi jam abis maghrib berarti jam berapa 18.10 18.20 dan semua ini kita buat menggunakan flutter dan sangat-sangat cepat gitu teman-teman kodenya pun gak banyak nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk kodenya di repository yang saya buat tadi artinya apa teman-teman di sini saya mau kasih tau bahwa dengan flutter kita bisa buat aplikasi yang fungsional seperti ini dengan kode yang sangat minim bayangin aja saya tadi ngerjain 18.10 18.20 kodenya pun gak gitu banyak ini agak nyangkut nih saya close aja ya kodenya pun gak gitu banyak gitu ya terus library juga udah lengkap misalnya tadi untuk connect ke internet tuh library-nya udah ada artinya saya gak perlu nulis kode dari awal tapi tinggal pake library open source yang udah ada aja jadi misalnya ada library untuk connect ke server itu bisa saya pake library untuk misalnya bikin UI seperti ini tulisan masukkan note gini misalnya gitu ya itu udah ada juga udah ready jadi ngoding di flutter ini sangat-sangat mudah sangat-sangat cepet dan poin yang paling penting adalah ketika kita ngoding flutter ini bener-bener kode yang sama ya teman-teman jadi saya gak misalnya oke saya ngoding disini terus saya ngoding sekali lagi buat yang sebelah kiri enggak jadi saya cuma ngoding di sebelah kanan yang saya perlu lakuin adalah saya cuma perlu ganti targetnya aja jadi pertama defaultnya targetnya tuh ini android emulator namanya yang di sebelah kanan ini saya tinggal ganti aja ke web misalnya nah nantipun kalau misalnya saya mau bikin aplikasi ini untuk desktop misalnya ini kan untuk website ya ini saya buka di google chrome nih ya kan kalau misalnya saya mau bikin ini di desktop jadi nanti bakal ke install di desktop saya gitu jadi bisa saya tinggal klik terus langsung kebuka contohnya apa teman-teman misalnya saya mau bikin misalnya saya mau bikin aplikasi untuk kasir misalnya atau misalnya mau bikin aplikasi untuk menu misalnya jadi menunya nanti bisa dibuka di website bisa dibuka di aplikasi bisa dibuka di desktop misalnya seperti itu ya itu bisa dengan kelihatan jadi sangat-sangat mudah sangat-sangat praktis dan yang paling utama ngodingnya cepat banget sih cara taunya gimana teman-teman harus coba sendiri nanti bisa dibuka di repository yang tadi saya udah tulis di atas ini oke begitu demo singkatnya ya tentang Flutter dan gimana cara bisa bikin aplikasi Flutter yang cukup oke lah bisa sync between antara website dan mobile app kayak gitu nah terus tadi udah banyak banget nih kelebihannya-kelebihannya tentang Flutter bahkan debonya tentang Flutter juga udah saya sebutin gitu kan sekarang mungkin teman-teman penasaran apa aja sih project yang udah ada di public atau kita bisa pake gitu ya siapa orang siapapun orang bisa pake lah di dunia ini selalu punya koneksi internet gitu ya dengan menggunakan Flutter jadi pertama ada Ubuntu installer jadi teman-teman sekarang kalau install Ubuntu itu installernya yang bentuknya seperti ini itu dibuatnya menggunakan Flutter teman-teman jadi artinya Ubuntu kan yang pake banyak banget ya maksudnya jutaan orang pake Ubuntu dan kalau Flutter itu masih misalnya banyak error atau misalnya masih susah dipakenya itu saya agak ragu sebenernya si Ubuntu dengan user yang jutaan orang itu mau pake Flutter untuk installernya mereka kenapa? karena kalau enggak ya Ubuntunya nanti gak bisa diinstall dong kalau misalnya Flutter emang ada error atau gak bisa dipake atau lain-lainnya gitu ya tapi Ubuntu pake gitu sekarang dan selanjutnya ini ada website yang cukup kompleks juga sebenarnya namanya code.irobot.com ini loadingnya kayaknya agak lama ntar teman-teman mungkin bisa buka sendiri ya buat code.irobot ini jadi ini adalah sebuah perusahaan yang bikin apa ya bikin pelatihan untuk kita misalnya ini biasanya untuk anak kecil sebenarnya sih untuk bikin logik untuk robot jadi misalnya logiknya yang sangat-sangat simple kalau misalnya A apa yang terjadi kalau misalnya B apa yang terjadi terus ada percabangan lagi kalau misalnya misalnya ini ya kalau misalnya robotnya mentok apakah harus belok kanan atau harus belok kiri kalau mentok di kiri apakah harus belok kanan atau belok kiri lagi seperti itu itu dibuat menggunakan Flutter teman-teman website yang seperti ini ya ini lotnya kayaknya agak oh iya nih enggak panjang nah seperti ini teman-teman ini website yang sangat-sangat kompleks sebenarnya kan ya kita bisa lihat bahwa ada logik seperti ini terus ada bentuk bentuk seperti ini terus ini juga harus terefleksi di kanan ada animasinya juga kan tadi 3D itu semuanya dibuat menggunakan Flutter teman-teman website ini gitu itu yang kedua ya contohnya nah yang ketiga ini baru banget jadi Flutter itu kemarin di Google I.O baru ngumumin ada versi Flutter yang terbaru yaitu versi Flutter 3.0 dan di 3.0 ini Flutter sangat memfokuskan juga di penggunaan Flutter untuk bikin game teman-teman dan ini sangat-sangat menarik gitu jadi teman-teman bisa cari aja langsung Flutter for Games terus ada website-nya ada toolkit-nya artinya toolkit ini teman-teman bisa pakai untuk membuat game yang sangat-sangat sederhana dengan menggunakan Flutter jadi Flutter kalau tadi untuk membuat aplikasi aja sekarang bisa juga teman-teman kalau mau buat game teman-teman bahkan bisa lihat contohnya di sini jadi ada yang paling menarik itu pinball teman-teman pinball yang sangat kompleks saya bisa bilang ini sangat-sangat kompleks sebenarnya tapi dibuat menggunakan Flutter dan hasilnya sangat-sangat bagus kita lihat coba ya jadi game ini game 3D gitu ya kelihatan banget UI-nya sangat-sangat bagus untuk pinball dan dibuat full menggunakan Flutter teman-teman dengan kalau bikin game itu kan harus tahu tentang dan bisa ya kalkulasi-kalkulasi tentang fisika dan lain-lainnya itu bisa berjalan full di Flutter terus animasinya juga bagus hasilnya juga bagus nggak gitu ngelag juga ya si aplikasi game website game-nya ini dan lain-lain gitu terakhir oke ini tadi yang saya showcase dikit pinball menggunakan Flutter terus sekarang Flutter ini jadi udah dari tahun 2017 tadi versi awalnya terus dirilis pertama kali ke publik tahun 2018 di bulan Desember jadi kurang lebih udah hampir 4 tahun ya sekarang dari Flutter awal dirilis jadi statenya sekarang adalah pertama mobile untuk Android dan iOS itu udah ready untuk production artinya udah sangat-sangat stabil lah dan bahkan udah banyak banget yang pake kurang lebih ada 500 ribu mobile app yang dibuat menggunakan Flutter jadi udah banyak banget yang membuktikan bahwa membuat mobile app di Flutter itu udah oke banget terus web dan desktop juga ada production ready artinya udah kayak tadi ya website yang barusan tadi aplikasi desktop juga ada yang dibuat menggunakan Flutter dan dipake sama publik artinya banyak banget orang yang pake terus tadi Flutter udah mencoba mengenalkan juga gitu ya toolkit untuk membuat game menggunakan Flutter jadi gak cuma bikin aplikasi lagi tapi kalau teman-teman mau bikin game bisa menggunakan toolkit yang dibuat sama Flutter terus selanjutnya ada perusahaan ini mulai pelan-pelan migrasi sedikit-sedikit ke Flutter teman-teman kayak yang tadi saya bilang ya kalau di Indonesia ada Gojek ada Grab Tokopedia Bukalapak Terveloka itu semua udah pelan-pelan ada sebagian kecil dari aplikasinya itu yang dibuat menggunakan Flutter teman-teman dan yang paling penting ini ya untuk kita mungkin ya pekerjaan-pekerjaan atau loongan pekerjaan di Flutter itu mulai banyak teman-teman banyak banget lah loongan-loongannya teman-teman mungkin bisa cari asal aja di Google gitu ya loongan Flutter developer yang keluar pasti banyak banget sekarang di Indonesia gitu nah ini kalau mau lihat angkanya ini di Australia ada tadi Australia itu untuk pekerjaan freelance di Flutter dari tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 kenaikannya 320% ini tahun 2020 ya teman-teman gak tau kalau sekarang kita lakuin survei lagi kalau dapet datanya lagi ini tahun 2022 kenaikannya berapa tapi yang pasti naik saya yakin gitu nah pasti ya tadi kan saya sebutin banyak banget kelebihannya kan di depan tapi pasti ada kekurangannya namanya framework namanya buatan manusia gitu ya pasti gak ada yang sempurna yang pertama prosnya atau kelebihannya tentu yang tadi yang udah saya sebutin ini pertama dari waktu kita sangat-sangat efisien dari biaya juga karena kita gak perlu lagi misalnya sebagai pelaku bisnis gitu ya nah hire atau nyari karyawan untuk misalnya kita mau bikin untuk 6 platform tadi kita cari 6 orang tapi mungkin tinggal perlu cari 2 sampai 3 orang aja jadi nge-cutnya tuh banyak banget terus komunitasnya Flutter tuh bagus banget ada komunitas kita juga di Telegram Flutter Indonesia itu sekarang kayaknya udah sampai 150 ribu user gitu jadi banyak banget di Flutter Indonesia terus banyak banget perusahaan-perusahaan yang mulai adopsi Flutter habis itu kita gak perlu lagi nih belajar skill-skill masing-masing jadi misalnya mau bikin aplikasi untuk mobile perlu belajar Android IOS yang mungkin belajarnya setahun sendiri 2 tahun sendiri tapi tinggal belajar Flutter aja sama belajar basicnya aja sedikit-sedikit Android, IOS, web, desktop udah lebih dari cukup tapi kekurangannya pertama ini framework baru kurang lebih 4 tahun tadi kalau dibandingin sama framework lain yang mungkin udah 10 tahun 12 tahun pasti beda dari sisi maturity atau kedewasaan dari sebuah solusi tersebut atau framework tersebut pasti beda misalnya ada aja permasalahan yang walaupun sedikit banget gitu ya permasalahan yang misalnya masih jadi anda tanya nih sekarang apakah Flutter bisa atau enggak nih untuk solusi ini itu ada terus yang kedua ini penting juga karena kita istilahnya lompat gitu ya harusnya misalnya belajar tadi ada 6 ilmu kita pelajarin tapi kita cuma belajar 1 ilmu terus yaudah 5-nya gak usah dipelajarin artinya apa? artinya ada aja case-case dimana kita gak tau nih tiba-tiba terjebak oh ternyata dasar-dasar dari 5 yang kita tinggalin ini ada yang kita gak tau dan ketika kita lagi ngerjain sebuah produk gitu ya atau misalnya solusi itu kita bingung sendiri karena oh ini ternyata gue harus belajar dulu misalnya di desktop cara kerjanya seperti ini cara kerjanya seperti ini itu pasti teman-teman gak bisa dipungkiri ya walaupun kita udah skip beberapa langkah tetap harus ada yang dipelajari dari platform lain juga gitu terus yang ketiga karena cenderung baru resource-nya gak banyak-banyak banget walaupun sekarang sebenarnya relatif banyak cuma masih ya belum terlalu banyak-banyak banget lah resource untuk misalnya belajar Flutter di internet gitu ya tapi jelas pasti ada gitu di internet yang gratis yang berbayar segala macem terus menggunakan satu Flutter project untuk mobile web desktop terutama tiga ya mungkin kalau dua misalnya cuma mobile sama web itu masih oke tapi kalau udah mobile web desktop itu agak kompleks kenapa? karena biasanya tampilan atau UI dari tiga project ini biasanya berbeda-beda misalnya kita bikin aplikasi mobile sama aplikasi desktop biasanya desainnya berbeda dong jarang lah yang sama kayak gitu nah maka dari ini kita harus pintar-pintar nih ngatur di dalam Flutter-nya oke kalau desktop tampilannya seperti ini kalau mobile tampilannya seperti ini dan lain-lain jadi harus pintar-pintar kitanya aja kreatif-kreatif kitanya nah ini yang terakhir ya jadi teman-teman harus kemana nih setelah sesi ini nanti kan banyak banget yang dipelajarin kayak dari Flutter itu apa terus project-nya ke depan seperti apa apa aja solusi yang bisa dihasilkan menggunakan Flutter dan lain-lain jadi pertama teman-teman bisa buka docs.flutter.dev disini teman-teman bisa mulai untuk setup dulu lah at least Flutter di komputer teman-teman masing-masing terus jalanin entah itu di web di desktop atau di mobile app di Android emulator misalnya teman-teman bisa mulai itu dulu pertama terus yang kedua kalau emang udah oke sampai situ artinya udah bisa di setup di komputer teman-teman masing-masing coba pelajarin dari course yang benar mau dari course yang berbayar atau yang gratis terus ada teman-teman agar teman-teman bisa dapat understanding yang jelas jadi gak otoridak-otoridak banget lah tapi tau oh oke dasar-dasarnya menggunakan Flutter seperti ini saya harus mempelajari apa aja karena di course itu biasa sangat-sangat lengkap gitu terus yang ketiga tadi kan ada repository-nya ya dari project yang saya kerjain bisa di clone bisa di copy gitu ya si projectnya terus teman-teman jalanin di komputer teman-teman sendiri itu sama pentingnya juga jadi teman-teman gak cuma lihat aja oh oke ternyata Flutter bisa gini keren juga ya tapi bisa ngejalanin juga di komputer teman-teman masing-masing kalau ada pertanyaan tadi bisa ke email email ke saya gitu terus yang keempat ini biasanya sebagai programmer profesional ya karena saya kan cari programmer juga ya sebagai karyawan itu portfolio sangat penting teman-teman jadi teman-teman harus bikin banyak portfolio biasanya bisa di upload ke github aja udah cukup kenapa? karena biasanya pas kita lagi lihat-lihat CV lagi nyari karyawan baru kita lihat githubnya apakah githubnya banyak nih project-project yang udah dia kerjain sebelumnya mau itu project non-profesional pun gak apa-apa jadi kita tahu oh orang ini bisa ngerjain caranya seperti apa kayak gitu jadi gak cuma teori aja tapi udah coba praktek juga banyak praktek gitu terus yang keempat kalau teman-teman udah ngejalanin step-step sebelumnya teman-teman bisa nih coba misalnya apply aja ada freelance job yang kecil-kecil aja dulu atau misalnya intern atau misalnya full-time work pekerjaan-pekerjaan itu terutama di flutter biar teman-teman bisa ambil experience tapi dari dunia profesional jadi kalau tadi di portfolio aja aplikasinya juga aplikasi bohongan aja gitu aplikasi dummy disini teman-teman bisa tahu oke gimana cara bekerja sama tim terus gimana flutter kalau di dunia nyata kalau yang pakai udah ratusan ribu orang apakah performance-nya akan seperti apa teman-teman bisa tahu terus yang kelima jadi flutter master kalau udah tahu itu semua kita gak pernah berhenti belajar gitu ya bahkan saya juga harus selalu belajar gitu karena teknologi ya emang dunianya belajar jadi harus selalu belajar dan yang terakhir happy coding dan creating gitu ya begitu aja dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya mungkin habis ini bisa sesi tanya-jawab saya kembalikan ke Mas Matan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Mas Angga tadi tinggi gitu ya bahkan kelipatannya meningkat nih terutama di Australia itu kalau di Australia apalagi di negara lain kemudian kemudian salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan setelah webinar ini tadi Mas Angga sempat mention yang pertama tentu ini ya ikut course yang itu supaya teman-teman gak begitu atau tidak gitu ya tahu cara-cara yang tepat fundamental skills yang tepat terkait dengan flutter ini kemudian juga membangun atau membuat portfolio karena itu juga penting baik nah setelah ini kita akan melakukan sesi tanya-jawab silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis nama underscore pertanyaannya tapi sebelum sesi tanya-jawab ini ada sekilas informasi dari expert yang bisa jadi akan membantu teman-teman ya untuk mewujudkan targetnya menjadi seorang flutter developer sudah muncul ya nah jadi tadi kita sudah menyimak bersama sesi materi bersama mas Angga kemudian nah ini hal yang menarik jadi untuk teman-teman yang mungkin akan memperdalam flutter setelah ini dengan cara yang tepat dan benar yang asal belajar expert ada program mobile development intensive bootcamp with flutter batch 3 jadi sudah mengadakan dua kali batch sebelumnya sangat antusias karena mungkin tadi ya flutter kebutuhannya banyak program ini bisa teman-teman ikuti dengan 8 sesi intensif mulai dari fundamental bahasa pemrograman Dart sampai di akhir akan deploy dan publish aplikasi yang teman-teman build dengan flutter dengan ikut bootcamp ini teman-teman akan mendapatkan sertifikat resmi yang ini bisa dijadikan juga satu portfolio untuk mencari karir kemudian group mentoring dan networking professional branding dan juga portfolio real aplikasi sesuai dengan yang tadi mas Angga sampaikan bahwa penting untuk kita punya portfolio nah ini kurang lebih cuplikan dari keseruan bootcamp flutter batch 1 dan 2 di bulan April dan Mei sudah ada lebih dari 100 flutter bergabung mereka semua antusias dan mengerjakan tugas dengan baik dan feedbacknya sangat positif maka pastikan teman-teman juga menjadi salah satu peserta di batch berikutnya ya di batch ketiga yang akan dimulai bulan Juni nanti nah apa saja yang akan teman-teman pelajari selama 8 sesi kelas intensif bersama expert di bootcamp flutter pertama teman-teman akan belajar fundamental bahasa pemrograman Dart apa saja yang dipelajari mulai dari variable tipe data percabangan perulangan komentar operator list set dan map serta lainnya kemudian teman-teman juga akan belajar Dart Object Oriented Programming atau OOP mulai dari class object field method operator constructor inheritance of writing getter and setter dan lain-lain kemudian setelah belajar bahasa pemrograman teman-teman juga akan belajar fundamental flutter mulai dari instalasi flutter di widget image stateless dan statful widget container dan widget raw dan kolom serta lain-lain dan juga ini juga hal yang penting stat management yang mungkin teman-teman agak susah mencarinya di sumber belajar lain ya teman-teman akan belajar stat management arsitektur the set stat provider and listener multi-provider consumer dan lain sebagainya dan juga ini salah satu bagian yang terpenting ya yaitu networking teman-teman akan belajar konsumsi REST APA sinkronus asinkronus apalagi yang akan dipelajari Firebase integration mulai dari Firebase authentication Firestore database Firebase storage dan Firebase cloud messaging dan juga yang terakhir setelah membuat aplikasinya sekarang saatnya untuk mendeploy dan rilis mulai dari build APK AAB dan IPA create akun di Playstore dan Appstore testing on test flight rilis dan lain sebagainya jadi lengkap banget ya teman-teman bisa belajar ini adalah portfolio yang akan teman-teman kerjakan selama mengikuti bootcamp ini ya teman-teman akan membangun suatu aplikasi belajar suatu aplikasi belajar menggunakan Flutter di mana membuat login dengan Google dan Apple ID kemudian fitur kerjakan soal dan fitur chatting jadi selain belajar fundamentalnya kemudian praktik bahkan membangun aplikasi sampai rilis ini yang tadi Mas Angga sampaikan sebagai portfolio nah mungkin ada sebagian dari teman-teman atau mungkin hampir semua peserta dari webinar malam ini ingin ikut bootcamp ini gitu karena kebutuhan Flutter ini sangat tinggi di Indonesia masih terbatas tempat belajarnya maka teman-teman sekali lagi starter batch 3 bersama expert dengan 8 sesi kelas intensif teman-teman akan mendapatkan semua program yang tadi saya jelaskan programnya kelasnya diadakan secara online jadi untuk teman-teman entah di Jakarta entah di Bandung di Surabaya bahkan di ujung timur dan barat Indonesia bisa mengikuti program ini karena akan diadakan secara online melalui Zoom dan khusus untuk peserta webinar malam ini akan ada diskon 100 ribu dengan chat Flutter ke CRM expert atau admin whatsapp group oke mungkin ada banyak teman-teman yang ingin mendaftar kemudian tertarik mendaftar silakan chat admin whatsapp group dan akan mendapat diskon sebanyak 100 ribu harganya berapa silakan chat dulu saja Flutter ketika teman-teman chat Flutter kepada admin group maka otomatis teman-teman akan mendapatkan diskon atau potongan harga 100 ribu oke baik itu berarti kalau sudah selesai kelasnya masih bisa diakses masih ya jadi nanti akan ada recordnya juga untuk teman-teman ya mungkin nanti ketika sesi kelas berlangsung tidak bisa itu untuk sekilas informasi ya sekilas informasi silakan untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar bootcamp Flutter bersama expert bisa chat admin dengan ketik Flutter teman-teman akan mendapatkan promo sebanyak 100 ribu baik itu sekilas info ya dan bisa membantu target dan teman-teman menjadi seorang Flutter developer nah selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab ke sesi tanya-jawab kami sudah merangkum beberapa pertanyaan mas Angga yang sekiranya mas Angga bisa membantu untuk menjawab ya oke baik saya boleh izin tanyakan izin bacakan pertanyaannya ya mas Angga ya 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 yang pertama dari Ardi untuk pemula apakah disarankan belajar Flutter 1 dulu apa langsung Flutter 2 atau 3 ya mas Angga ya makasih mas atas pertanyaannya jadi ini sebenarnya kalau saya bilang gak hanya untuk Flutter ya teman-teman kalau teman-teman mau belajar teknologi apapun itu jadi teknologi itu ada namanya versioning jadi misalnya tadi kayak Flutter itu rilis pertama di 2018 bulan Desember terus 2019 misalnya ada Flutter 2 terus 2020 Flutter 3 dan lain-lain sampai sekarang ada Flutter 3.0 artinya Flutter ini terus berkembang begitu pun dengan teknologi yang lain nah kenapa ada versi-versi ini karena kayak yang tadi saya bilang namanya manusia pasti ada kekurangannya gak ada yang sempurna jadi mungkin pas awal tim Flutter pas ngerjain itu ada yang oh ternyata kurang oke nih desainnya atau misalnya oh ternyata ada error disana-sini makanya di versi-versi setelahnya itu diperbaiki dibenerin atau bahkan diimprove gitu ya biar misalnya performance lebih oke dan segala macem makanya saran saya kalau teman-teman mau belajar teknologi apapun gak hanya Flutter lebih baik selalu pakai versi yang paling baru kayak gitu kenapa karena pasti versi yang paling baru itu udah ditambah lah kesalahan-kesalahan yang dulu dari developer-developer yang mungkin sebelumnya ada suka-salah disana-sini nah itu udah dibenerin pasti paling oke di versi terbaru gitu sudah menjawab tadi ya untuk kemudian dari Rahadian apakah upgrade Flutter 2 ke 3 ada perubahan besar seperti Flutter 1 ke 2 null safety ya ini pertanyaan yang menarik jadi misalnya kalau teman-teman punya aplikasi Flutter yang sebelum jadi versi 2 terus mau di update ke versi 3 saran saya adalah ketika mau upgrade itu teman-teman coba sediain waktu kayak saya contohnya juga sama nih ya saya kan punya aplikasi Flutter ada beberapa ketika saya pengen upgrade dari Flutter 2 ke Flutter 3 sekarang yang saya perlu lakuin adalah saya perlu ada spare waktu mungkin beberapa hari gitu ya 2-3 hari untuk testing apakah semua fitur-fitur yang saya punya di aplikasi saya itu masih berjalan dengan lancar kayak gitu kenapa karena biasanya dengan update ini setahu saya sih gak ada yang breaking sebenarnya maksudnya breaking itu misalnya tadinya sintaksnya print terus misalnya diubah jadi prone gitu ya artinya kan gak bakal bisa jalan tuh programnya karena salah kan sintaksnya gak ada sebenarnya yang kayak gitu cuma biasanya permasalahannya ada pada kan kita pakai library-library gratisan ya atau open source dimana tadi yang saya bilang kita gak harus ngoding lagi dari awal tapi yaudah pakai kode orang aja kita pakai kita kopas mereka udah sediain secara gratis nah biasanya disitu masalahnya karena kita pakai banyak library-library orang mungkin ada library yang gak kompatibel sama flutter tersebut contohnya misalnya library untuk let's say google maps misalnya google maps itu terus berubah karena masih banyak eksperimen disana atau misalnya untuk ml machine learning atau untuk AI kayak gitu itu library-library seperti itulah yang biasanya bikin ketika kita upgrade itu ada yang gak jalan makanya saran saya sebelum upgrade sediain mungkin 2-3 hari sebelum teman-teman upgrade gitu ya untuk coba dulu jadi fitur-fitur yang sebelumnya gak ada yang rusak gitu sih terima kasih banyak mas Angga ini masih ada yang lainnya kita lanjut ya mas Angga ini dari Kak Arief bagaimana tampilannya apakah otomatis menyesuaikan atau bagaimana ya untuk tadi kayaknya pertanyaan dari web ya web sama desktop ya oke ya jadi untuk web desktop sama mobile itu gak otomatis menyesuaikan kayak yang tadi saya bilang itu harus kreatif-kreatif kita gitu ya harus pinter-pinter kita untuk menyesuaikan tampilannya mau seperti apa karena kan misalnya nih website-nya WDI2 atau AdSport itu gak mungkin kan misalnya di mobile sama di desktop sama harus ada penyesuaian-penyesuaian lah kalau di website mungkin fontnya lebih besar-besar kalau di mobile mungkin fontnya lebih kejar-kecil nah tapi di Flutter itu ada sebuah fungsi yang bisa kita pakai untuk tahu misalnya oke klien yang sekarang ini user yang sekarang lagi menjalankan program ini apakah di desktop atau di web atau di mobile nah ini tiga fungsi ini yang biasanya kita pakai untuk tadi menyesuaikan oke misalnya ini orang ada di website berarti kita kasih tampilan yang website kita kasih fontnya yang lebih besar juga kalau misalnya lagi di desktop mungkin dikasihnya fontnya disesuaikan juga kalau di mobile juga seperti itu jadi ini Flutter gak sih fleksibilitas lah ke kita untuk yaudah udah gue kasih nih fungsinya kalian harus kreatif untuk gimana caranya menyesuaikan tampilan tersebut di masing-masing platform sesuai dengan aplikasi kalian seperti itu baik terima kasih banyak kemudian pertanyaan berikutnya cukup menarik Kak share tips bagi waktu belajarnya Kak untuk teman-teman yang misalnya sudah bekerja itu baiknya gimana ya kemudian share juga dong gimana cara untuk bisa gabung ke google developer gitu oke siap tadi pertama untuk cara belajar sebenarnya sebenarnya dari saya gak ada tips yang gimana-gimana ya paling sebenarnya yang sulit itu biasanya adalah mulai sebenarnya teman-teman itu percayalah sama saya gitu ya yang sangat-sangat sulit adalah mulai di awalnya karena ketika misalnya kita udah mulai course tadi biasanya mulainya itu sangat-sangat sulit kenapa? karena biasanya kita mikir ah nanti apakah kejalan atau enggak gue sambil kerja atau sambil sekolah atau sambil kuliah atau misalnya ah apakah gue gak tanpa dasar programming sama sekali bisa ngikutin nih nanti course-nya atau bootcamp-nya gitu jadi di depan itu kita udah banyak overthinking duluan udah banyak pikiran-pikiran sehingga kita gak mulai sama sekali sedangkan ketika kita udah mulai misalnya kayak tadi nih yang saya contohin tadi yaudah teman-teman coba aja copy dulu proyeknya ke komputernya teman-teman teman-teman coba jalanin nah dari situ kalau emang teman-teman beneran minat gitu ya biasanya ada kayak percikan-percikan rasa penasaran teman-teman gitu ya wah ini ternyata kayak gini cara ngerjainnya coba kalau gue ganti ini hasilnya akan seperti apa ya atau misalnya oh ternyata gak sesulit yang gue pikir di awal jadi ketika teman-teman udah mulai sampai situ itu kalau dari pengalaman saya sih ya ketika kita udah mulai sedikit itu bakal kayak apa ya kayak bola sal juga gitu teman-teman bakal jalan terus jadi mungkin yang awalnya sedikit kalau rasa penasarannya kita makin tahu makin banyak jadi kita kayak wah ternyata seru juga nih Flutter banyak yang bisa gue buat dari Flutter makanya dari situ rasanya mungkin seenggaknya seminggu tiga kali kita jadi bikin aplikasi baru atau misalnya mulai kode yang udah ada di publik nah dari situ baru tuh apa ya bisa walaupun misalnya sambil kuliah sambil kerja karena kita udah seneng duluan gitu ya dan penasaran sama wah ternyata Flutter tuh cara ngerjainnya seperti ini gimana kalau gue mau buat aplikasi kayak Instagram misalnya atau kayak Twitter di Flutter bisa atau enggak itu jadi lebih mudah lah seenggaknya semoga menjawab ya yang pertama terus yang kedua kalau mau ikut komunitas teman-teman bisa follow disini nih teman-teman saya taruh di chat ya di twitter.com slash Flutter IDN disini ada link ke telegramnya juga habis itu kita setiap bulan akan ada Flutter Talk juga dan disitu ada ini ada apa namanya engagement seperti ini gitu ya jadi teman-teman mau kenalan sama teman-teman lain yang baru belajar Flutter mau tahu lebih tentang Flutter itu bisa di follow aja si Flutter Indonesia itu baik terima kasih banyak mas Angga kemudian dari Adri tips mas biar tidak tobat update dependensi Flutter sorry mas boleh diulang tadi agak oh iya ini tips mas biar tidak tobat update dependensi Flutter oh ya ya jadi ini sebenarnya biasanya ya teman-teman ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu banyak tentang Flutter bingung maksudnya dependensi itu apa gitu ya jadi kita kan kayak yang tadi saya bilang kita pakai library atau codingan orang gitu lah ya kerjaan orang lain yang emang di open untuk kita pakai gitu biar kita gak codingnya terlalu banyak nah sama seperti Flutter codingan orang ini atau library orang ini pasti berubah-ubah terus karena yang sebelumnya mungkin oh ternyata gue ada kesalahan disini gue perbaiki lagi oh ternyata ada kesalahan disini perbaiki lagi jadi tadinya versi 0 versi 1 versi 2 versi 3 dan selanjutnya gitu kan biasanya teman-teman yang bikin kita kelabakan gitu ya ketika harus update adalah kita update-nya tuh gak rutin jadi misalnya tadinya versi 0 sekarang ternyata udah versi 22 gitu tapi kita masih di versi 0 kan ketinggalannya jauh banget ya makanya ketika update ke versi 22 perubahannya tuh udah sangat banyak sehingga kita kaget jadi seakan-akan tuh kayak waduh kok berubahnya banyak banget nih dalam satu waktu gitu nah biasanya tips yang saya lakukan adalah dirutinin aja teman-teman misalnya sebulan sekali teman-teman rutin untuk update dependensi-dependensi jadi dari 0 jangan langsung ke 22 tapi dari 0 terus ke 2 misalnya dari 2 ke 4 ke 6 sehingga ketika sampai 22 teman-teman tuh udah ada di 20 bukan di 0 lagi gitu karena kalau teman-teman udah di masih di 0 misalnya ya perubahannya pasti banyak karena kan teman-teman misalnya udah 8 bulan gak update setahun gak update ya pasti ketinggalan banyak gitu sih saran saya oke baik terima kasih banyak mas mas Angga ini pertanyaan berikutnya datang dari anonim kenal perlu anonim nih mas Angga parameter menjadi flutter developer export itu gimana mas dan caranya menjadi export itu gimana oke terima kasih mas atau mbak anonim jadi parameternya sebenarnya gak ada parameter yang jelas yang strik oke harus ada seperti ini cuma seperti tadi saya kasih link ke flutter Indonesia komunitas teman-teman itu bisa aktifin banget di komunitas baik itu dari misalnya menjawab pertanyaan atau misalnya nanti bisa tulis artikel tentang flutter atau tadi ya bikin projek-projek untuk portfolio flutter atau yang terakhir nanti misalnya teman-teman ada yang berminat boleh juga tuh jadi speaker atau jadi apa ya orang yang ngasih sharing gitu lah ya di talknya flutter Indonesia itu boleh banget dan kita open banget nah dengan seperti ini nanti teman-teman juga bisa pelan-pelan dinotis sama google teman-teman bahwa oh ternyata ini orang aktif nih di komunitas Indonesia gitu kenapa karena percayalah sama saya gak mungkin lah google tuh butuh cuma satu doang di satu negara sebesar Indonesia yang besar banget animonya tentang flutter gitu ya pasti google terus nyari apakah ada lagi nih orang-orang yang bisa jadi ambasador-ambasador lain di flutter karena pasti butuh banget di daerah-daerah lain atau misalnya saya udah ada di laki-lakinya misalnya gitu ya ada satu misalnya nanti perlu perempuannya atau misalnya satu lagi di daerah mana difokusinnya satu lagi di daerah mana difokusinnya seperti itu jadi coba ikutin langkah-langkah itu insyaallah tadi ya mungkin manfaat apa namanya semangatnya yang paling utama sharing aja sih karena dengan sharing itu sebenarnya teman-teman belajar juga kan kan mau gak mau teman-teman harus belajar lagi nih sebelum bikin materi gak mungkin asal bikin materi nah dengan itu jadi ya semoga bisa merkah bisa teman-teman makin belajar juga dan terakhir tadi di notice sama google juga gitu oke jadi kuncinya sering sharing ya mas Angga ya karena ilmu itu semakin kita sembarkan semakin semakin paham kemudian dari sebagai junior operator itu kira-kira apa aja ya kak maaf mas pertanyaannya boleh diulang ini kira-kira proyek portfolio untuk melamar sebagai junior flutter oke terima kasih pertanyaannya ya jadi ini juga yang saya lihat ya dulu pas hiring untuk flutter developer biasanya teman-teman proyeknya itu sangat-sangat simple pertama paling mungkin misalnya bikin kayak personal app gitu ya bisa dibilang jadi ketika aplikasinya dibuka ada informasi tentang kita dengan desain yang kece gitu desain yang bagus terus pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya apa CV kita misalnya oke sebelumnya saya kuliah dimana sekolah dimana mungkin pernah kerja dimana itu pertama banget yang kedua biasanya rule of thumbnya adalah teman-teman bisa ikutin aplikasi-aplikasi yang udah ada teman-teman kayak misalnya Instagram atau Facebook atau Twitter atau e-commerce atau aplikasi-aplikasi kayak Gojek Grab gitu ya kenapa? karena desain-desain yang mereka pake aplikasi yang mereka buat itu biasanya adalah standar dari industri teman-teman artinya apa? hal-hal yang teman kerjain itu adalah hal-hal yang saya kerjain di sehari-hari saya gitu ya sebagai developer nah dengan seperti itu ketika misalnya kita interview nanti oke udah tau misalnya ditanya kalau cara kalau cara bikin ini kira-kira seperti apa apakah ada kesulitannya di bagian mana terus kira-kira akan membutuhkan waktu berapa lama karena hal-hal itulah yang biasanya ditanyain di interview sehingga teman-teman bisa menjawab lah di interview jadi coba tiru aja aplikasi-aplikasi yang ada di industri yang keren-keren aja gitu gak harus semua halamannya misalnya sebagian halamannya aja karena ketika teman-teman ngerjain hal tersebut teman-teman tau oh ini sebenarnya kesulitan yang mungkin dihadapin sama orang-orang yang beneran kerja nih sebagai profesional di dunia tersebut jadi Flutter Developer gitu begitu ya jadi tiru dari aplikasi-aplikasi yang cukup besar kemudian dua pertanyaan terakhir ya ke mas Aga ini dari Sadam Hussein gari juga ya namanya Sadam Hussein nah apakah untuk jadi Flutter Developer harus belajar Android Native dulu dengan Java atau Kotlin mengingat aplikasi existing di perusahaan pasti terlebih dahulu ada yang masih menggunakan Android Native itu gimana tuh mas Aga ya sebenarnya kalau Flutter Developer yang baru saya saranin tetap belajar yang namanya Android dan iOS gitu ya terutama kalau mau di mobile aja aplikasinya kalau mau di platform lain berarti belajar juga web, desktop gitu ya cuma belajarnya jangan terlalu dalam kenapa? karena kalau kita belajar terlalu dalam nanti malah kecembungnya jadi Android Developer atau iOS Developer karena tadi yang saya bilang mungkin perlu setahun dua tahun tuh untuk tahu full tentang Android itu seperti apa iOS itu seperti apa jadi belajarnya cukup dasar-dasarnya aja yang penting tahu oh cara kerjanya itu seperti ini ternyata gitu nah tujuannya kalau kita udah tahu cara kerjanya seperti ini misalnya dari Flutter nih ada yang belum siap nih library-nya jadi kita mau gak mau harus coding di bagian Android kita udah tahu caranya gimana walaupun misalnya belum tahu 100% gitu ya at least sudah tahu 20% 30% jadi bisa jalan mulai dari situ itu saran saya tapi kalau emang masnya sebelumnya ada aplikasi dari Android Native itu mau gak mau ya harus tahu tentang si Android Native tersebut atau iOS Native kenapa? karena kan mas harus ngopi ya dari sebelumnya project yang udah ada di copy ke Flutter project yang baru mau gak mau mas harus tahu dong ini aplikasinya cara kerjanya seperti apa apa aja yang dibutuhkan terus yang dibutuhkan tersebut kita copy ke Flutter kalau mas gak tahu disini cara kerjanya seperti apa agak susah kayaknya untuk bisa ngopi dari Android ke Flutter tersebut gitu oke baik terima kasih banyak mas Angga jawabannya ini kan waktu kita terbatas ada satu pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh mas Angga dari Abdul Aziz tips mengasah logik dalam membangun aplikasi Flutter bagaimana ya kak soalnya saya sering kebingungan ketika implementasinya saya paham alurnya cuman pas implement di codebase-nya suka bingung itu gimana oke ya ini pertanyaan yang menarik biasanya kalau mas yang bertanya seperti ini mungkin levelnya udah dari junior ke mid gitu ya udah mungkin beberapa bulan saya beberapa tahun pengalaman nah saran saya adalah kalau seperti itu pertama coba hadiri tech talk-tech talk yang ada kayak misalnya seperti ini tapi mungkin untuk levelnya yang lebih mid sampai senior gitu ya kenapa? karena biasanya di tech talk tersebut orang-orang tuh sering nyampein gak cuma misalnya hal-hal yang umum aja tentang Flutter tapi biasanya orang-orang juga ngasih tau tentang gagasan-gagasannya dia nih tentang Flutter tuh seperti apa contohnya dari state management itu kan cukup kompleks ya biasanya mungkin di talk-talk yang junior itu agak jarang dibahas kayak gitu mas bisa lihat contohnya di Youtube-nya Flutter Indonesia juga bisa dicari itu kita ada beberapa bahasan yang emang cukup kompleks kayak contohnya gimana cara bikin kode itu lebih mudah di tes atau misalnya gimana cara nulis kode itu agar teman-teman developer kita yang lain yang satu tim gitu ya bisa lebih mudah mengertinya gimana cara mengatur segala macamnya itu sangat-sangat penting gitu ya atau pilihan yang kedua kalau misalnya mungkin tech talk atau nonton seperti ini terlalu lama waktunya gitu ya bisa baca-baca di Medium di Medium itu banyak banget resource-resource yang sama isinya itu sama kayak kalau kita nonton tech talk gitu ya tentang hal-hal seperti ini arsitektur di Flutter gimana cara kita nyusun sebuah aplikasi Flutter gimana cara berkomunikasi untuk logik tersebut dari A ke B ke C dan lain-lain itu di Medium banyak banget jadi mas bisa belajar dari situ itu ya tadi pertanyaan yang terakhir dijawab oleh Mas Angga nah karena waktu kita terbatas maka saya cukupkan untuk teman-teman yang kayaknya kurang-kurang kurang puas nih itu yang mau bertanya kayaknya semangat banget belajar Flutter sekali lagi saya sampaikan teman-teman bisa mengikuti course atau bootcamp bersama expert terkait dengan gimana sih cara untuk menjadi Flutter developer dan juga membangun portfolio terkait Flutter nah sebagai penutup Mas Angga boleh menyampaikan terkait topik Flutter developer sebetulnya apa aja sih kalau disarikan ini bagian yang sangat amat penting ketika teman-teman ingin menjadi developer silahkan Mas Angga ya jadi kalau saya bilang ya kalau teman-teman emang berminat untuk belajar Flutter sekarang waktunya sangat tepat sebenarnya sangat-sangat tepat kenapa? karena saya sebagai pelaku industri tahu seberapa butuhnya gitu ya Indonesia bahkan bukan Indonesia doang mungkin di luar Indonesia juga akan Flutter developer dan Flutter developer itu masih sedikit banget teman-teman mungkin kalau kebutuhannya ada 10 sekarang itu mungkin baru 3-4 artinya lowongannya masih terbuka sangat-sangat besar nah karena sangat-sangat besar ini oportunitasnya sangat-sangat besar teman-teman harus tapi jangan jadi kayak takut juga gitu wah ntar gue sayangannya jadi banyak banget nih semua orang mau masuk Flutter jangan gitu tapi lebih ke pahami bahwa Flutter ini emang jadi solusi yang kayak yang tadi saya bilang di slide saya gitu bahwa solusi yang bisa bikin kerjaan kita tuh makin efisien karena yang penting tuh kan sebenarnya bukan ngodingnya tapi yang penting adalah solusi kita tuh dipakai sama orang-orang untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu kan masalah bisnis masalah sosial masalah apapun itu itu adalah poin yang sangat-sangat penting jadi tahu bahwa dengan teman-teman belajar Flutter ini teman-teman bisa menyelesaikan jauh lebih banyak masalah dengan solusi yang teman-teman bisa bikin sendiri gitu ya dengan menggunakan Flutter gitu jadi semangat terus belajarnya terus tadi ya kalau ada pertanyaan boleh ditanya ke Inggris saya boleh dan ya jangan lupa ikut bootcampnya expert.id baik-baik baik-baik terima kasih banyak Mas Angga tadi sudah sangat clear ditutup dengan sangat informatif ya bahwa ternyata kebutuhan Flutter developer-nya sangat tinggi kalau butuh 10 yang tersedia baru 3-4 gitu ya maka pastikan ini kesempatan yang bisa teman-teman optimalkan gimana ya salah satunya dengan mengikuti Bootcamp Flutter Developer bersama expert bagaimana teman-teman sesi diskusi dan webinar kita malam ini boleh dong kasih reaction di room chat seberapa asik seberapa seru dan seberapa membantu teman-teman memahami Flutter oke maturun oke maturun Mas Angga keren apa lagi nih reaction-nya nih oh reaction-nya banyak kasih sticker cool asik-asik Joss namun masih mantap oke baik nah sebelum kita tutup sesi webinar kita malam ini kita akan ada foto bersama silahkan teman-teman bisa nyalakan kameranya terlebih dahulu silahkan kita oke silahkan bisa nyalakan kameranya kita akan foto bearer baik mantap malam ini oke mantap jiwa mempesona apa lagi reaction-nya oh oke ya gak apa-apa ini yang memungkinkan untuk oh itu Mas Rahmat Budiarto apa itu oke baik ya sepertinya cukup kita akan mulai untuk foto bersama di slide pertama kita akan mulai ya siap siap 1 2 3 oke di slide ke 2 oke ini slide ke 2 ya ini 2 slide sepertinya yang on cam ada 2 slide oke kita mulai slide ke 2 saya hitung oke 1 2 3 oke oke baik itu baik terima kasih banyak Mas Angga oke baik semoga semangat semangat terima kasih juga baik baik semoga semangat ini bisa jadi ruang belajar untuk kita bersama-sama sukses dan bahagia selalu untuk Mas Angga untuk kesibukan dan aktivitasnya ke depan terima kasih Mas Angga terima kasih semuanya malam baik silahkan Mas Angga jika ada aktivitas lain yang akan dilakukan baik terima kasih banyak teman-teman nanti materi dan rekamannya akan dikirim melalui grup tapi pastikan malam ini teman-teman mendapat haknya ya hak teman-teman apa untuk mendapatkan diskon 100 ribu untuk mendaftar program bootcamp Flutter Developer bersama expert di grup masing-masing silahkan bisa bertanya baik itu terima kasih banyak atas antusiasmenya di malam ini semoga materi yang kita bahas kita pelajari malam ini bisa membuka jalan ya untuk peluang-peluang karir ke depan yang mungkin sekarang masih kuliah first graduate atau juga ingin shifting karir semoga dilancarkan dan semoga expert menjadi salah satu fasilitas untuk teman-teman bisa mengejar hal tersebut menjadi seorang Flutter Developer jangan ikut bootcamp Flutter bersama expert terima kasih selamat malam saya Zin Tutup webinar malam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih